Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ibadah ofisial Hari ini kita akan belajar tentang bacaan yang wajib dibaca ketika sholat Bacaan yang wajib dibaca ketika sholat itu ada berapa? Ini biasanya disebut dengan rukun qawli yang diucapkan Itu sebenarnya cuma ada lima saja Yang pertama takbiratul ikram Itu namanya takbiratul ikram itu wajib Tidak boleh ditinggalkan Kedua membaca suratul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyakidina s-siratal musta'in Siratal ladzina an-amta alayhim Wairi al-madhoubi alayhim Waladdaalīn Amin Itu wajib setelah itu langsung rukuk tidak masalah Solatnya tetap sah Tapi untuk mendapatkan kesunahan Maka dilanjutkan dengan bacaan ayat Al-Quran selanjutnya Kemudian yang wajib dibaca selanjutnya adalah Tashahud akhir Tashahud akhir itu bacanya bagaimana? التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Sampai situ saja itu tashahud akhir Kemudian yang selanjutnya yang wajib dibaca adalah Salawat Nabi setelah tashahud akhir Sampai situ Kemudian yang wajib dibaca selanjutnya adalah Salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi Jadi itu yang wajib dibaca ketika sholat Sebenarnya cuma ada 5 Yang pertama tadi takbiratul ikram Yang kedua suratul fatihah Yang ketiga tashahud akhir Yang keempat sholawat Nabi pada tashahud akhir Yang selanjutnya adalah salam pertama Salam yang kedua itu sudah sunnah Mungkin hanya ini untuk pelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru qawli wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh